Musibah, fitnah, dan bencana masuk ke setiap rumah orang Islam Indonesia. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Taukah kita musibah, fitnah, dan bencana apakah itu yang telah masuk ke dalam setiap rumahnya orang Islam di Indonesia? Bahkan bukan hanya orang Islam Indonesia, hampir setiap orang Islam di dunia ada musibah, bencana, malapetaka, fitnah besar-besaran masuk ke dalam setiap rumahnya orang Islam. Bahkan masuk ke dalam kamar-kamar, masuk ke kantor-kantor, masuk kemanapun. Dan ini anehnya para ulama di akhir zaman jarang sekali yang membahas, yang memperhatikan masalah ini. Padahal ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah, mendatangkan malapetaka, musibah, bencana, tanah longsor, angin topan, puting beliung, mungkin akan terjadi tsunami, dan seterusnya. Yaitu musibah yang dibawa oleh internet. Internet masuk ke dalam setiap rumahnya orang Islam. Masuk ke dalam kamar-kamar. Kalau internetnya membawa pengajian, membawa ayat-ayat Al-Quran, maka rohmah itu akan menjadi rohmat, menjadi kasih sayang, menjadi secuk. Kalau isinya internet membawa pengajian-pengajian, ayat-ayat Allah, tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah. Tetapi kalau internetnya yang diputar isinya video-video sur, video-video yang membangkitkan gairah nafus syahwat, syahwat diumbar di mana-mana, Masya Allah tanpa sadar, ternyata yang membuat konten-konten seperti itu, juga generasi muslim dan muslimah yang tidak tahu tentang bahayanya pengerusakan moral, pengerusakan mental, pengerusakan akidah, syariah, dan juga pengerusakan segalanya bagi generasi bangsa kita. Masya Allah, demi uang. Tetapi anehnya nih, kaum muslimin wal muslimat yang sudah dewasa, enjoy saja menikmati konten-konten seperti itu, padahal konten seperti itu merusak mentalitas bangsa, merusak etika, merusak moral, merusak akidah, merusak itu lebih gampang daripada membangun. Sekali saja konten yang merusak itu gampang, tetapi ribuan konten yang membangun sulit. Oleh sebab itulah, wai saudaraku ka muslimin wal muslimat, ikutlah amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di Youtube-Youtube. Kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian Allah murka, mendantangkan balak, musibah, bencana, maka akan masuk ke dalam setiap rumahnya umat Islam. Angin topan akan memporak-porandakan siapapun, banjir bandang, hujan badai, bahkan mungkin tsunami, kekeringan kelaparan, musibah penyakit, wabah, dan seterusnya. Ini kalau tidak disahadari, para ulama-ulama Islam, para ustad-ustadnya, para kiai, para ajangan, para masyayih, juga tidak ikut campur di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di dunia media sosial, maka bahaya. Mengapa? Kalau yang mandahulu nih, fitnah-fitnah seperti itu, didatangi, orang keluar rumah, untuk mencari kemaksiatan. Nah sekarang ini, kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu, masuk ke dalam setiap rumahnya orang Islam. Bahkan masuk ke dalam setiap sudut-sudut kamar. Semuanya dimasuki oleh fitnah-fitnah seperti itu. Oleh sebab itu, wai saudara kukah muslimin ma'l-muslimat, ayo, ayolah kita gabung di dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di dunia media sosial, terutama lagi di Youtube. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-104, Hendaklah ada di antara kalian ini umat yad'una ilal-khair, yang mengajak kepada kebaikan. Wayakmuruna bil-ma'rufi, dan perintah pada yang ma'ruf. Ada yad'una ilal-khair, mengajak, menyeru kepada kebaikan, dan wayakmuruna bil-ma'ruf. Juga perintah pada yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Yang dikenal oleh anak-anak, oleh remaja, oleh orang tua, dewasa, dimanapun. Itu yang bersifat positif. Wayen haun alilmukari, dan mencegah dari kemungkaran. Ayu kita cegah kemungkaran di dunia Youtube. Wa'ulaikahumul muflehun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Bisa disini lihat di dalam surat Al-Imran, ayat yang ke-104. Kemudian kalau seandainya nih, tidak ada umat Islam yang peduli, yang amar ma'ruf na'i mungkar, di dunia maya, di dunia media sosial, terutama di Youtube, maka Allah kalau sudah murka, mendatangkan balak musibah bencana, kemudian umat Islam rame-rame menangis bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, istighosa, kumpul doa bersama, enggak akan diterima oleh Allah, akan ditolak. Mengapa? Karena tak kalah dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, tidak ada musibah, tidak ada bencana, umat Islam menyebarkan konten-konten maksiat, berbau maksiat, menentang kepada Allah. Allah sudah memberikan rizki kepadanya, berupa HP, berupa paket kota, internet, tetapi rizkinya itu dipakai untuk menentang Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah mengirimkan balak musibah bencana, kemudian semua umat manusia kumpul jadi satu, atau masing-masing berdoa bareng-bareng, sampai mengeluarkan tetesan air, mata, darah sekalipun, maka Allah tidak akan mengampulkannya. Sebagaimana keterangan hati Sriwayat Imam Ad-Tirmidhi, dari Hudhaifah bin Al-Yaman, telah diruaitkan dari Hudhaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, waladhi nafsi biyadih, demidhat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya Allah, latak murunna bil ma'ruf, sungguh-sungguh kalian akan perintah pada yang ma'ruf, walatan hawunna'l mungkar, dan sungguh-sungguh kalian akan mencegah dari kemungkaran, atau sungguh-sungguh akan semakin dekat Allah akan mengirimkan kepada kalian, iqoban, bencana, musibah, malapetaka dari Allah, kemudian berdoa oleh kalian semua, berdoa semuanya, maka tidak akan mengabulkan oleh Allah lakum untuk kalian, jadi kalau dalam keadaan, tenang, tidak ada musibah, tidak ada balak, tidak ada apapun, kita harus senantiasa ammar ma'ruf nahi mungkar, terutama saat ini nih, malapetaka, fitnah, musibah, bencana, kemaksiatan, telah masuk ke dalam setiap rumahnya orang Islam, bahkan masuk ke dalam kamar-kamarnya gadis, kamar-kamarnya janda, kamar-kamarnya perawan, kamar-kamarnya perjaka, kamarnya para duda, kamarnya para ustad, kamarnya orang awam, kamarnya siapapun, isinya konten-konten, mesumah siyat kepada Allah Azza wa Jalla, na'udhu bila min dhalik, oleh sebab itulah, mari kita, ammar ma'ruf nahi mungkar di dunia peryutupan, semoga, kita semua yang ikut ammar ma'ruf nahi mungkar di dunia maya, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, amin, amin, Allahumma amin.